musik musik pak tikus enggak siapa ya? saya sabri pak tikus memang belum kenal saya tapi saya sudah kenal pak tikus kenal dimana? saya kenal dari dokter kore bisa kita bicara di rumah pak tikus? oh boleh boleh eh silahkan musik 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 saya enggak tahu soal perbuatan dokter kore waktu dia pindah ke Surabaya memang dia kasih alamat kepada saya nah supaya surat itu kalau datang ke rumah sakit langsung bisa saya kirim sama pak dokter kore tapi kenapa soal dia itu berhasil sama orang kantor itu betul-betul saya tidak tahu saya juga jengkel sama pak dokter kore karena dia pernah janji mau ngasih uang bulanan kepada saya tapi kenyataannya mana? ngomong doang eh setelah dokter kore menghilang memangnya enggak ada yang cari-cari dia pak? ada ada pak tapi kebanyakan mantan pasien yang bukan mantan pasien? ada ada perempuan cantik cantik pak tapi saya lupa namanya tapi perempuan itu mencari dokter kore untuk urusan hutang-hutang yang lainnya pak? ada ada tapi bukan orang luar malah perawat rumah sakit kayaknya dia pernah dipacahin sama dokter kore soalnya dia bingung waktu dokter kore pindah enggak bilang-bilang siapa namanya? Sundari Sundari orangnya cantik dan montok ibarat kita setiap orang pasti ingin memetiknya ibarat biola pasti setiap orang ingin menggeseknya ya pantas saja kalau ada dokter mau sama dia tahu alamatnya pak? itu yang saya enggak tahu pak betul-betul saya enggak tahu tapi bisa bisa saya usahakan apalagi kalau bapak memang benar-benar mau tahu tapi mohon pak mohon kebijaksanaannya untuk dana operasional buat saya pak perlu uang muka berapa? ya cukup untuk beli sembako selama satu minggu pak terima kasih pak luar biasa terima kasih 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 iya bu supir yang ada siapa? pak benny sama pak wasito bu kamu kasih ini dengan pak wasito bilang sama dia sekarang juga kirim ini ke pelasa indonesia ya alamatnya pasti seperti di amplop kamu jangan lupa bilang minta tanda terimanya ya? iya bu Mark tanya sama pak wasito bensinnya masih ada enggak? dia suka lupa tuh iya bu halo Ria iya iya hey gimana kabarnya dona? benar dia nggak ke rumah kamu enggak ngapain juga saya boong? benar-benar deh tuh anak kalau cuma minggat ya nggak apa-apa eh pake ninggalin utang segala hah utang? rupanya dona belakangan ini suka belanja di tuku-tuku langganan saya tapi dia pinjam nama saya untuk bisa ngutang lah ketauannya? begini dona waktu itu cari barang yang stoknya habis begitu barangnya ada yang punya tuku nelfon saya nah bilang bahwa pesanan dona itu sudah ada terus? ya dari situ saya tahu ceritanya bahwa dona ternyata banyak hutang ya terpaksa saya bayar yaudah Denri ikhlasin aja biarin aja dia ngilang susah kalau dari sononya udah bandel tapi kandungannya gimana? mau ngelahir dimana dia nanti? biar gimana kan dia lagi mengandung cucunya saya halo? ya ya kamu belum tahu ya? atau nggak kepikiran sama sekali? soal apa? soal bayi di kandungannya itu sebenernya tuh bukan hasil hubungannya sama Excel Excel sih pernah bilang begitu tapi saya nggak pernah percaya tuh gini Nri dona tuh pernah ngaku sendiri sama saya Astagfirullah kenapa kamu nggak bilang ke saya? aduh gimana ya setelah kasus Alma saya tuh nggak mau kamu tuh kepukul untuk kedua kalinya ah bilang aja kamu menutup-nutupin kebusukan keponakan suami kamu sendiri ehh halo? halo? aduh eh ngepot tuh potok 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 dah dah sini oh bapak gendong ya bapak ya bapak dah dah ya darah iya bunyi tuh sini sini gendong aja gendong aja gendong aja tuh lihat tuh 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 dua nooo mas masa berapa sekarang kau tewat? caranya ya orang ini jangan ranger dong Cumbung. Cumbung. Cumbung sama Cimu. Tetap ya, Sester ya. Dadah, dadah, dadah. Dah, misalnya. Dadah. Hehehehehe. Dadah. Terima kasih telah menonton 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 Lucunya lagi Terima kasih telah menonton 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 perbuatan orang tuanya. Gak takut punya anak keturunan dari laki-laki gak bertanggung jawab? Mungkin ini yang dibilang namanya cinta buta. Saya sudah selanjutnya yang menindak. Kayaknya saya gak bisa ngelepasin dia dengan alasan apapun. Selamat datang. Selamat datang. Selamat datang. Halo? Dengan Nyonya Kori Indrawan? Iya, saya sendiri. Ini dari Dokter Kori Indrawan. Ah kamu. Eh gimana sih labnya? Bukan liver kan? Pokoknya saya takut kalau mesti bed rest berminggu-minggu kor. Waduh, gimana ya Tina? Kayaknya memang kamu perlu istirahat panjang tuh. Jangan bercanda kamu. Ya iyalah. Kalau orang hamil muda kan memang harus istirahat panjang. Hamil? Iya. Selamat ya. Selamat jadi calon ibu yang baik. Ya Tuhan. Bener juga ya orang dulu bilang. Kalau pancingan kita tuh berhasil. Baru aja berapa hari kamu ngerawat minda. Eh kamu udah suara hamil. Jadi selama ini kamu... Saya kenapa? Yang mandur kan? Maafin saya kor. Waktu itu saya percaya aja hasil lab. Udah lah. Yang penting sekarang tuh kamu gak harus ekstra hati-hati. Jaga diri kamu. Jangan terlalu capek. Mama udah tau? Belom sih. Saya pengen ceritain ntar-tar aja deh. Bukannya saya pesimis. Cuman ya... Orang yang hamil muda kayak kamu ini risiko tinggi Tim. Saya sih amit-amit. Ya... Kalau tau-tau ada apa-apa. Mama udah cerita kesana kemari. Nanti dia kecewanya malah... Lebih besar lagi. Ya jangan sampai lah. Emang sih. Lalu... Rencana kamu untuk mengadopsi Nina gimana? Ya tetep lah. Gak ada perubahan. Kan lebih bagus... Kalau anak kita lahir... Udah punya kakak. Tapi... Kayaknya tergantung ibunya juga sih. Kamu udah nelfon dia? Nanya kalau kita bisa ketemu. Udah-udah. Besok dia mau dateng ke rumah. Oh yaudah. Oke. Bye. Bersambung Nung Nung Nungu.. Halo Ada pak Sebentar Pak Cori mbak Oh iya Halo Udah dimana nih? Oh udah di jalan Tapi cepetan ya Soalnya mbak Melita bilang Dia mau kesini jam 11 Yaudah telah dikit gak apa-apa Asal jangan sejam aja Ya Oke Dadah Saya mau minta maaf nih Kunjungan saya siang ini ke sanatorium Apa sudah dikonfirm belum ya? Belum kan? Jadi bisa ditunda ya? Enggak Hari ini di rumah saya kedatangan tamu yang gak mungkin saya bisa tinggalkan Itu Si Cori akhirnya mau adopsi anak Nah Ibu anak yang diadopsi ini Mau datang Selamat menikmati Itu kali ibunya Ninda ya? Eh Mbak Melita, Mbak Tina maaf ya, saya datangnya terlalu awal. Gak apa-apa, gak apa-apa. Ya, ya, saya. Mari silahkan duduk. Terima kasih. Nindanya kemana? Wah, Nindanya lagi tidur terus, hampir dikasih obat. Jadi, batuknya masih ya Mbak? Udah hampir sembuh, tinggal dahaknya aja masih ada. Maaf, Mbak Melita mau minum panas atau dingin? Ah, saya panas aja deh. Ah, anget. Mar! Ya, Bu. Ah, mau teh atau kopi? Ah, teh aja deh Mbak. Mar, tolong teh panas dua ya. Ya, Bu. Suaminya Mbak Tina? Tadi dia pergi kantor sebentar. Tapi sekarang udah perjalanan kemari kok. Maaf ya, Mbak Tina udah cerita belum ke dia soal apa yang saya ceritain kemarin. Ternyata saya gak berani tuh. Gak berani liat Mas Cory kecewa. Oh, maaf permisi sebentar ya Mbak. Babysitternya lagi nyuci popok. Biasa bangun sebentar kalo lagi ngompol. Terus bubuk lagi kok. Permisi ya. Siapa yang datang Tina? Alma? Apa kabar Ma? Ada perlu apa kamu kemari? Saya datang kesini ada perlu dengan Mbak Tina. Tina! Sebentar Ma! Ada urusan apa kamu sama Tina? Katanya Mbak Tina, Mas Cory sangat ingin sekali mengadopsi anak saya. Tina! Kembalikan Ninda ke dia. Cepat! Ma! Kembalikan Ninda ke perempuan ini! Alma. Untung kamu cepat datang, Cory. Lupakan rencana kalian untuk mengambil Ninda. Mama tidak mau kamu terjebak untuk kedua kali oleh perempuan pengacau ini. Tapi dia, Ma. Kamu gak tau apa-apa, Tina. Memang dia siapa, Ma? Dia ini pernah jadi istrinya Axel. Tapi dia hamil sebelum menikah. Setelah dia gagal menjebak Axel. Mengaku-ngaku pula hamilnya karena diperkosa oleh Cory. Siapa perempuan itu sebenarnya, Cor? Apa? Siapa perempuan itu sebenarnya? Yang mana? Yang mana lagi? Yang nekat ngejar-ngejar kamu dari Surabaya? Saya terlalu takut membuat kamu curiga. Karena ternyata kondisi kejiwaan perempuan itu sudah sangat parah, Tin. Tina, sekarang kamu ambil anak itu kembalikan ke dia. Jangan mau kamu mengambil anak haram yang tidak jelas seorang tuanya. Cori. Mbak Melita ini kan yang ngejar-ngejar kamu dari Surabaya dulu. Jangan gampang dibodohin orang, Tina. Melita itu adalah nama karangannya sendiri. Namanya sendiri adalah Alma. Kalau memang benar Mbak Alma mengalami gangguan jiwa seperti kamu pernah bilang. Kenapa kamu gak berani usir dia pergi? Kenapa mesti takut kalau kamu gak salah? Usir dia, Cor. Tina, kamu jangan hubungi mantan pasien saya Surabaya dengan Alma. Sudah, sudah. Cukup. Mbak Tina, daripada suaminya Mbak Tina ini selalu kerepotan untuk membohongi semua orang. Sekarang, lebih baik saya aja yang Allah. Saya juga akan coba turuti kemauan dari Ibu Indrawan untuk mengambil bayi saya. Gak usah Mbak, biar saya aja. Kori, menurut Mbak Tina ini, katanya kamu merasa sangat dekat. Sekali dengan anak ini. Katanya kamu sangat merasakan dia seperti anak kandung kamu sendiri. Kenapa mesti malu-malu mengakui Ninda sebagai anak kandung kamu? Sedangkan saya, Saya merasa mengandung Ninda setelah saya diperiksa secara istimewa oleh kamu di rumah sakit. Stop, Alma! Stop! Berhenti kamu menggembar fitnah dan segera pergi dari rumah ini! Kenapa Ibu begitu ngotot? Untuk menduduk saya sebagai pemfitnah. Sedangkan Putra Ibu, Hanya bisa diam. Tidak bisa ngomong apa-apa. Kenapa Ibu gak tanyakan langsung ke Putra Ibu? Apakah memang benar saya memang fitnah atau tidak? Atau mungkin Ibu takut? Kalau ternyata, justru Putra Ibu sendiri yang membenarkan semua omongan saya. Seperti juga halnya Exel. Dia bisa minggat dari rumah ini karena dia merasa takut berhadapan dengan kakaknya sendiri. Oh! Rupanya kamu lupa ya? Dengan yang pernah saya bilang waktu itu ke kamu. Maaf, Corrie. Kalau Mama harus membuka rahasia pribadi kamu ke dia. Corrie positif dinyatakan mandul. Jadi dia tidak mungkin menghamilin kamu, Alma. Maaf, Ma. Maaf, Ma. Saya belum cerita ke Mama. Masih lab itu memang keliru. Corrie gak mandul, Ma. Sekarang saya lagi hamil. Sekarang kamu jawab yang sejujur-jujurnya, Corrie. Apa benar yang dikatakan Alma tadi? Ya udahlah, Cor. Kalau kamu tetap tidak mau mengakui anak ini sebagai anak kandung kamu, berarti anak ini bukan milik siapa-siapa. Karena saya sendiri. Saya sendiri juga malu mempunyai anak hati perkosaan. Hei. Dengar, Corrie. Daripada anak ini harus menanggung malu untuk menghadapi masa depannya yang gelap. Hanya gara-gara. Tidak seorang pun mau mengaku sebagai orang tuanya. Lebih baik. Lebih baik saya akhirnya aja hidupan akhirnya sampai disini. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.